Ketemu lagi dengan NK Racing. Kali ini kita akan bahas proses pembuatan food container seperti gambar ini. Gimana prosesnya? Langsung kita lihat cacau. Ini tempat untuk berjualan makanan, kopi, atau apapun apabila kalian tidak punya tempat atau ruko berjualan. Proses yang pertama kita beli material dulu. Jangan lupa setiap toko kita kunjungi untuk mengetahui harga update per harinya. Karena tiap toko harga beda-beda dan harga selalu naik terus. Nah, barang kita sudah sampai dan ini diantar dengan ongkir Rp60.000 ya. Dekat saja belinya kudus ini. Kita beli galvanisnya ini ukuran 4x4 dan 2x4 dengan ukuran ketebalan yang paling tebal. Ukurannya berapa lupa. Karena kita bukan tukang las profesional bukan. Cuma kita mau buat terus beli alat kita bikin sendiri. Karena bikin food container gini lumayan mahal. Jadi untuk lebih hematnya ongkos pembuatannya kita belikan alat terus nanti kita bikin sendiri jadi lebih hemat. Kita cukup beli last saja itu merk LACONI harga Rp500.000 disini. Sama gerinda saja. Gerinda kita beli yang bagus. Makita harganya Rp500.000 terus sama pur. Ya, seperti ini ya gan prosesnya. Karena kita bukan sekali lagi, kita bukan tukang las profesional. Kita cuma pemula saja kan. Jadi, mohon bimbingannya dan masukannya apabila ada pengerjaan yang kurang pas. Kalau mau dikoreksi silahkan dikomen. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan tulis kolom komentar di bawah. Terima kasih. Tahap pertama kita pastikan punya konsep desain seperti apa yang kita mau. Habis itu kita langsung potong hulu-nya sesuai dengan ukuran yang sudah kita buat. Kalau sudah dipotong tinggal proses penataan hulu yang sudah dipotong. Terus habis itu proses pengelasan. Ini bentuk rangka sudah mulai terlihat ya. Ini untuk pintu bagian belakang. Nah, nanti ada rangka dua gitu. Terus nanti ini dilipat kiri, terus dilipat lagi ke kiri lagi. Jadi, pintunya lipat dobel. Ini rangka-rangka untuk jendela. Jadi, jendelanya depan, kanan, kiri. Ini untuk bagian depan, bagian bawah. Jadi, hulunya ini cari yang ukuran, cari yang ukuran dua kali empat. Kalau hulu rangka utamanya empat kali empat, jadi separuh gini. Ini pemasangannya ini ditaruh miring gini ya. Biar nanti sisanya ini bisa untuk galvalumnya. Nanti akan sejajar gini. Biar enggak, kalau kena tangan dipegang-pegang gini, biar enggak, biar enggak baret kena tangan. Nah, ini plat untuk, untuk apa, galvalumnya nanti nempel ke sini. Nampel ke plat ini. Nanti dibawa ke ini. Ini seperti apa hasilnya. Kita tunggu aja besok ya. Besok insya Allah bisa jadi. Ini sudah mulai ke tahap pemasangan dinding galvalum ya kan. Ini buah jendela. Ini buah jendela. Ini untuk samping bagian kanan. Ini bisa di, bisa dibuka. Nah, ini di canrol ke atas. Sepertinya, pakai roping. Bagian dalamnya seperti ini. Ini hulu bagian tengah. Ini dikasih plat buat, buat, buat alas, galvalis, galvalum. Ini biar, ini dikasih plat segini. Kurang-kurangnya 2x4 separuhnya ini. Biar, sejajar sama jendela. Hasilnya seperti apa, nanti dilanjutkan. Biar akan update pos perkembangan food container bagian belakang pintu lipat bagian kiri samping kiri ada jendela bagian depan jendela bagian kanan juga jendela bagian atap kita pepetin aja biar jendela lebih luas ini triplek ini triplek 0,5 cm ini untuk paling orang rancis ini sabungan itu oke nih itu alas ini gerobak ukuran 1,5 x 1,5 persegi tingginya 2 meter yang ini ada tiang 50 cm ini karena tempatnya agak miring untuk penyangga jendela nanti kita pakai hidrolis kasih yang bagus semarinya dekson oke selamat menikmati bagian dalamnya ini rak buat tempat barang jadi ini dibuat bisa bongkar pasang nanti bisa ditaruh disini bisa karena food container ini udah berat jadi ini dibuat bongkar pasang aja nanti ini bawah kaca ini atas kaca sambing kaca terus nanti ada dua slot gini ini dua slot nanti ada kaca juga jadi ini raknya ini separuh ini 80 cm kita lihat untuk bagian dalam ini nanti rak ini nanti nanti taruh disini nempel disini ini ada penyangga nanti nempel disini ini pokoknya bagus nanti kalau jadi ini nanti atas kasih lampu LED nanti bagian depan kanan kiri ada 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 ini handbooknya ada papan nama nanti depan kanan kiri kita ini untuk rangka pakai galvanis ukuran 4x4 ini yang tebel ya tebel kurang berapa enggak tahu karena kita pemula yang bagus saja ini pakai galvalum juga ini yang paling tebel paling tebel semua nah ini untuk pemasangannya kita seperti ini ini rata ini rata bau dropping kalau untuk engsel engselnya itu kita beli engsel jadi terus nanti dilas kita bikin sendiri terus ini kembang-kembang yang biasa saja cukup ini kuncian ini yang biasa saja ini catnya kita pakai danalek ini warna biru ini nanti kalau udah beres di gerinda dempul amplas langsung cat seperti apa hasilnya kita lanjut lagi belakang pintunya lipat gini bos pintu lipat samping cakep pokoknya kalau jadi bagus bos ini mantap maaf ya bos ini pemula baru ajaran bikin material beli alat las potong langsung garap bisa jadi ide bisnis ini bos modal alat saja cuma 1 juta jadi kalian bisa terima pesanan minimal kalian kalau ada proses pembuatan bahan-bahan kayak rak meja kursi itu kalian bisa bikin sendiri gak usah buat ke tempat orang lain jadi lebih hemat dan bahan lebih bagus karena untuk pemula banyak tutorial di youtube yang kalian bisa simak nah kita ini udah mulai proses pengecatan ini karena galvanis gak bisa lengket langsung ngecat berarti ini ano bos dikasih Foxy dulu dasaran ini dasaran kita pakai menu kita dasaran pakai ini kita catnya pakai ini nanti ada biru sama abu-abu terus kita tinternya pakai super kita beli tinter banyak ini kita untuk catnya kemahalan terlalu bagus bos karena kita taunya cuma yang penting bagus tapi ini budget terlalu mahal ini buat rak nanti ada kaca-kacanya ditempel nanti kalau udah dicadu hasilnya seperti apa nanti dilaju lagi videonya selamat menikmati 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 mantap terus kompresor ini kalau udah mati sendiri terus nanti nyala kalau anginnya habis mau ngisi, kayak ada jedanya sedikit ngek, ngek, gak langsung tapi langsung ter, habis ter gitu, gak ada jedanya kayak gak bisa ngangkat gitu ngek, ngek, ngek gitu terus kalau dipanjang ini ditarik dulu diteken tarik gitu baru nyala selamat menikmati beli kaca buat etalase meja food container bos selamat menikmati ini dia bos hasilnya sudah jadi ini untuk jualan makanan ya bos untuk biaya dari material sampai cat dan lain-lain kunci, gembok dan lain-lain itu kurang lebih habisnya 3,5 juta bos kalau ada pertanyaan atau sekedar sharing atau info pemberitahuan gitu silahkan tulis kolom di kolom komentar ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati